Sirase Kemala Jilid 5. 9. 1 di luar lautan 1 menghilang. Kini tak berani lagi Liong Goh mermahkan, kaki melangkah mengayun tubuh, dia hindari sepasang cat kemudian dengan mengundang seluruh tenaga, dia tangkis pukulan Kiao Hoan. Adu kekerasan itu memberi penilaian jelas, Kiao Hoan terhoyung sedikit, sedangkan Liong Goh matanya berkunang-kunang, kakinya menyurut mundur 5 tindak baru dapat berdiri jejak. Kini taulah sebabnya Liong Goh, mengapa si manusia iblis itu dapat malang melintang di dunia persilatan. Memang ternyata dia masih kalah setingkat tenaganya. Kalau adu kekerasan, berarti cari penyakit. Lebih baik dia gunakan ilmu ajaib permainan Tui Hun Capsasan ajaran Seng Lengkong, agar dapat bertempur penuh sampai 10 jurus yang dijanjikan. Tidak menang asal pun jangan kalah. Demikian dia yang mengambil putusan. Pada saat itu, si manusia iblis pun sudah maju menyerang lagi. Pertempuran kali ini, berbeda dari tadi. Kalau Liong Goh menggunakan siasat defensif, bertahan, adalah si manusia iblis sangat agresif, menyerang, sekali. Iblis ini sangat bernafsu sekali untuk lekas-lekas dapat memukul roboh anak muda itu agar dapat menghimpaskan dendamnya pada 20 tahun yang lampau. Tubuh Kiao Hoan berputar-putar mengepung rapat-rapat Seng Lawan. Berkelebatan laksana petir menyambar, dia terus mencari lubang kesempatan untuk memberi pukulan maut. Setiap gerak dan jurus serangannya adalah fatal, mematikan. Sebaliknya Liong Goh telah keluarkan seluruh permainan kipas Tui Hun Capsasan, ilmu permainan yang pernah menggemparkan dunia persilatan pada masa yang lampau. Kipas Tui Hun San melayang-layang bagai tebaran awan membungkus dirinya. Tiga buah serangan maut dari si manusia iblis, meskipun amat dasyat, namun dapat dibuyarkan oleh permainan kipas Tui Hun San yang istimewa anehnya. Saking gusarnya, si manusia iblis sampai berjingkrak-jingkrak dan bersuit-suit. Sebuah serangan dalam jurus Peng T.E. Hang Lui atau Halilintar menyambar di tanah datar, kembali dilancarkan si manusia iblis. Bermula mengancam pinggang, tapi sekonyong-konyong sepasang oh catnya yang berada di tangan kiri, dibalikan ke atas untuk menghantam kepala lawan. Terhadap serangan tangan kanan yang keras itu, tak berani Liyong Gau menyambutinya. Begitu menghindar, dengan gerak lontiam ganyang, menutup burung belibis, kipasnya menampar serangan sepasang oh cat. Tertutuk sedikit oleh kipas Tui Hun San, cepat-cepat si manusia iblis menarik oh catnya. Adalah sesaat tubuh Liyong Gau agak terhuyung, iblis itu melengking tertawa. Buyung, sambutilah seranganku yang terakhir serunya sembari enjot tubuh sampai satu setengah tombak ke udara. Dari itu dia berjumpalitan, dengan kaki di atas kepala di bawah, sepasang oh cat dihantamkan ke batok kepala lawan dalam gerak tiang coajip tong atau ular panjang masuk ke goa. Dalam posisi sang tubuh agak mendongak, Liyong Gau robah gerakan kipas dari menampar menjadi menghantam. Maksudnya ialah hendak menangkis dari samping. Tapi dalam pada itu, diam-diam dia merasa heran sendiri mengapa serangan terakhir si iblis itu hanya begitu biasa sekali. Tapi sekonyong-konyong terdengar si manusia iblis tertawa. Kedua oh kim cat agak dikesampingkan, berbareng itu tangan kanan bergerak menyusup ke tubuh orang yang tak terjaga itu. Seketika itu Liyong Gau rasakan tubuhnya tersambar oleh serangkum angin halus yang amat dingin menggigil. Ya, begitu dingin sekali, hingga tubuhnya serasa membeku. Sampai di sini barulah dia insyaf kalau kena dibokong si iblis. Selaka serunya sambil loncat keluar. Tapi begitu kakinya menginjak tanah, tubuhnya segera akan terkapar jatuh. Bukan kepalang kejut si iblis. Secepat kilat dia loncat memapah tubuh Niyong Gau. Astaga, kiranya tubuh Seng kawan itu gemetar, wajah pucat dan giginya berkeretekan menahan kesakitan yang hebat. Buyung, selamanya Lohu tentu melakukan apa yang kukatakan. Tapi bahwasannya kau telah dapat menerima sepuluh seranganku, itu sudah cukup lihai. Untuk urusan selanjutnya, Lohu tak mau campur tangan lagi. Tapi karena kau telah terkena pukulanku Naukut Imhang Chiang, angin jahat yang merembes ke tulang, maka dalam sepuluh hari, tulang belulammu akan membeku dan jiwamu pasti melayang. Satu-satunya obat, ialah apabila kau berjumpa dengan orang yang paham akan ilmu Lohu Kang Kong Tun Yang Sin Kang. Tapi pada masa ini, hanya ada dua orang tokoh yang mahir akan ilmu sakti itu. Yang satu berada di luar negeri dan yang lain sudah tak pernah muncul di dunia ramai lagi, mungkin sudah mati. Maka biar Lohu memberitahukan care pengobatannya, juga tiada dapat menolongmu. Dengan tersiksa mati secara pelahan itu, dapatlah kiranya Lohu melampiaskan hutang dendam itu serusi manusia iblis sembari tertawa seram. Pada saat itu, Teng Hiong dengan pemimpin dua orang anak buah, sudah menghampiri. Serta merta dengan hormatnya, dia memberi pujian, kesaktian Chiang Puah sungguh meraja dunia. Teng Tong Cuk Yau Hoan cepat menukasnya, tak dapat disangsikan lagi buyung itu pasti akan mati. Tapi karena Lohu tak pernah mengingkari janji, maka setelah dapat menahan sepuluh serangan, Lohu pun tak mau campur tangan lagi dengan urusan ini. Untung hanya tinggal seorang budak kecil, rasanya kau tentu dapat mengurusi sendiri. Lohu akan kembali dulu menanti kabar. Dan sebelum Teng Hiong menyahut, manusia iblis itu sudah berputar diri terus loncat menghilang. Mendengar betapa ganasnya pukulan Dao Kut Im Hang Chiang itu, bergidik juga si Yau Ih. Dengan begitu, dia tak sempat menghadang si manusia iblis. Sewaktu melihat Li Yong Gau, didapatinya wajah anak muda itu makin menyatakan kesakitan. Diam-diam si Yau Ih menjadi gelisah. Sekonyong-konyong dia mendapat pikiran, Jin Mo tadi mengatakan bahwa kecuali dengan Kong Tun Yang Sin Kang, luka atau aku tentu tak dapat sembuh. Di kolong jagad ini hanya ada dua orang yang memiliki ilmu luekang itu, satu di luar lautan satu menghilang. Ha, jangan-jangan tokoh yang sudah lama tak muncul itu ayah sendiri. Memikir sampai di sini, girangnya meluap. Cepat dikeluarkan sebuah botol kemala lalu dituhangnya sebiji pil warna merah, yang harum sekali baunya. Pil itu dimasukkan ke dalam mulut Li Yong Gau. Bisiknya, Engkong telah gunakan waktu sepuluh tahun untuk membuat pil ini. Dicipta dengan Saril Wekang Tun Yang, hawa positif murni. Harap to aku salurkan tenaga dalam agar pil itu bekerja. Nanti Siya Oteh mempunyai daya bagus untuk mengobati luka to aku. Setelah terkena pukulan Dao Kut Im Hang Chiang, Li Yong Gau rasakan suatu derita hawa dingin yang luar biasa sakitnya. Tapi begitu menelan pil itu, serasa ada hawa panas masuk ke dalam tubuh. Cepat-cepat diaduduk bersilah, lalu salurkan lukang. Sungguh ajaib, tak berapa lama kemudian, hawa yang istimewa dinginnya itu, terasa berkurang. Melihat wajah Seng Toa Kau makin mulai merah, Siya Oing Hamad girang. Dia yakin pasti akan dapat mengobati Li Yong Gau. Berpaling ke belakang, dilihatnya Teng Hiong bertiga masih berdiri kira-kira dua tombak di sebelah sana. Wajah mereka bersenyum dingin, seolah-olah jenderal yang menang perang. Seketika marahlah Siya O'i. Dia terus berbangkit menghampiri. Hektometer, Teng Hiong denguskan hidung, berkata, Bocah kawanmu itu sudah meregang jiwanya, masakah kau masih berani jual agak? Bahwa dirinya dan Seng Toa Kau dianggap sebagai anak kambing, makin meluaplah hawa pembunuhan dalam hati Siya O'i. Sahutnya dengan tawar, memang aku hendak membuat perhitungan padamu. Bocah yang tak kenal tingginya langit, ayuh serahkan jiwamulah teriak. Teng Hiong sembelari loncat menerkam dada Siya O'i dalam gerak impalo jiao atau macan tutululurkan cakar. Sambil tertawa dingin, Siya O'i menyelingap ke samping. Anak buah Teng Hiong yang berada di situ, cepat menghadang dengan goloknya. Bocah kurang ajar, hendak lari kemana kasrunya sembari menabas dengan gerak poan hoa keiting atau bunga bertebaran ke atas atap. Namun dengan miringkan tubuh, dapatlah Siya O'i menghindar. Menyusul tangan kiri menghantam batang golok, tangan kanan menutup sepasang metelawan dalam gerak Song Leong Haicu atau sepasang naga berebut mustika. Waktu musuh buang kepalanya ke belakang, Siya O'i tertawa, tolol, kau tertipu. Plak, tau-tau pipi kiri orang itu tertampar. Karena Siya O'i gunakan separoh bagian dari tenaganya, maka beberapa gigi dari orang itu sampai putus. Sambil menyemburkan darah, dia terhuyung-huyung ke belakang terus jatuh terduduk. Saat itu Teng Hiong bersama anak buahnya yang bertubuh tinggi kurus, sudah menyerbu datang. Mereka gunakan pedang Song Bun Kiam dan sepasang tangan besi menghantam punggung Siya O'i. Tanpa menoleh lagi, Siya O'i ajukan tubuh ke muka, sehingga serangan itu tak mengenai. Si kurus yang bersenjata Song Bun Kiam itu ajukan ujung pedangnya ke muka untuk menusuk lagi. Tapi untuk kekagetannya, begitu tangan Siya O'i menjamah tanah, dengan gerak Hai Ye Au Leong Bun, tubuhnya mencelat ke udara sampai satu tombak lebih. Setelah berjumpalitan sebentar, dia meluncur lagi ke bawah tepat di muka kedua lawannya. Datang-datang terus menyerang, itu tak punya aturan namanya. Nah, terimalah ini, serunya sembari kerjakan sang tangan. Plak, plak, pipi kiri Teng Hiong dan pipi kanan si kurus, tahu-tahu menerima persenan istimewa. Dengan metu berkunang-kunang kedua orang itu terhuyung mundur. Siya O'i tak mau mendesak, melainkan tegak berdiri sembari rangkapkan kedua tangan. Dia awasi kedua lawan itu dengan senyum menghina. Kaget, murka, malu dan muring-muring adalah si Teng Hiong. Tering, cepat dia melolos senjata gelang Kyo Chiat Kong Hoan, gelang baja sembilan buku. Toho Tong Chu, lihu Tong Chu, majulah serunya menggerung. Si kurus dan orang yang pertama kali ditampar pipinya sampai giginya rompal tadi, segera menyerbu. Kini tiga orang. Dengan tiga macam senjata, menghujani serangan pada Siya O'i. Mundur selangkah, Siya O'i gunakan gerak auyantoin, burung walet menobros hutan. Bagaikan seekor kupu-kupu beterbangan di antara kuntum bunga, dia berlincahan di bawah hujan senjata ketiga lawannya. Betapapun bernafsunya Teng Hiong untuk lekas-lekas dapat mengebuk si bocah, namun dia selalu mendapat hidung panjang. Setiap kali dengan gerak yang luar biasa, dapatlah Siya O'i menghindar atau membuyarkan serangannya itu. Sebenarnya kalau mau, dapatlah Siya O'i segera menjengkelit roboh ketiga musuhnya itu. Namun dia tak mau lekas-lekas berbuat begitu, karena hendak mengocok mereka lebih dahulu. Ada kalanya menjiwir telinga, atau menampar pipi atau menjelentik hidung, suatu hal yang membuat Teng Hiong bertiga makin kalap seperti orang kerangsokan setan. Mereka menjerit-jerit dan mengerung-gerung, namun tak dapat berbuat apa-apa. Kira-kira sepeminum teh lamanya, Teng Hiong bertiga sudah bersimbah pelaluh, napasnya senin kemis. Karena kala itu rembulan sudah condong, Siya O'i tak mau memperpanjang waktu lagi. Saat itu si orang tinggi besar menyabat dengan goloknya. Secepat menghindar, Siya O'i segera menyambar seng lawan, terus dipijat pada jalan mahbun hiatnya. Terang, jatuhlah golok dari tangan orang itu. Si kurus cepat menusuk dengan seng bun kiam, namun dengan tertawa dingin, Siya O'i segera gelandang orang tinggi besar tadi untuk menangkis serangan pedang. Sudah tentu si kurus tersipu-sipu menarik pulang pedangnya. Berbareng pada saat itu, Teng Hiong menyapu dengan Kyo Chiat Konghoannya. Siya O'i lepaskan lawannya, terus loncat ke udara. Begitu terhindar dari Kyo Chiat Konghoan, dia gerakan tangan menghantam tawanannya tadi. Tak ampun lagi, orang tinggi besar yang tubuhnya sudah menjorok ke muka itu, makin seperti didorong maju. Awuk, sebuah jeritan seram terdengar dan orang itu pun terpanggang ujung pedang song bun kiam si kurus. Dalam pada itu, Siya O'i menggeliat turun di luar gelanggang. Bahwa seng kawan telah tertusup pedangnya, telah membuat si kurus rasa terbang semangatnya. Cepat-cepat diatarik song bun kiam keluar, namun seng kawan yang bertubuh tinggi besar itu sudah terkulai tak berfernyawa lagi. Melihat itu Teng Hiong mengeretek gigi. Betapa inginnya dia dapat mengganyang anak muda itu. Bangsat kecil, mau ngacir ke manakah serunya sembari loncat menyerbu kepada Siya O'i. Bangsat, tak usah buru-buru minta mati, tunggu saja giliranmu nanti seru Siya O'i sembari mundur. Hantaman pertama luput, Teng Hiong teruskan dengan gerak Ohliong Jonta atau naga hitam menyusup pagoda, Kiyo Chiat Kong Ho'an ditebarkan lurus ke muka untuk menyodok dada Siya O'i Lha. Juga berbareng itu, si kurus pun datang memapas bahu Siya O'i dalam jurus latbiat Lo'ahu. Siya O'i tenang-tenang menunggu sampai kedua senjata itu datang, baru dia sedot dadanya ke belakang, lalu gerakan sepasang tangannya menangkis. Karena Kiyo Chiat Kong Ho'an yang tiba dulu, maka senjata gelang itulah yang terpental lebih dulu dan menghantam Song Bun Kiam si kurus sendiri. Karena tak menyangka sama sekali, si kurus tak keburu menarik pedangnya, terang, Kiyo Chiat Kong Ho'an dan Song Bun Kiam saling beradu. Membarengi selagi si kurus gelagapan dan tubuhnya tak terlindung, dengan tertawa nyaring, Siya O'i menghantam. Dengan tangan kiri ke arah Teng Hiong dan jari tangan kanannya menutup dada si kurus. Hek, hanya sekali mulut dapat bersuara, atau putuslah sudah jiwa si kurus itu. Melihat kedua wakilnya binasa, Teng Hiong naik pitam. Tahu bahwa kepandayan anak muda itu jauh lebih lihai dari dirinya, namun karena dirangsang oleh hawa amarah, lupalah sudah Teng Hiong. Dengan kalap, dia terus maju menyerang lagi. Mundur sampal tiga langkah, kedengaran Siya O'i tertawa dingin, bangsat, sekarang tiba giliranmu. Kering, pedang pusaka Tian Kho Kiam dilolos. Sesaat tubuh Siya O'i melambung ke udara, maka berhamburan hujan sinar perak yang memancarkan hawa seram-seram dingin. Teng Hiong dikurung rapat oleh taburan sinar pedang itu. Kini barulah benggolan itu menjadi kelabakan. Pedang istimewa, ilmu permainan luar biasa. Dalam keripuhan mencari jalan lolos, akhirnya Teng Hiong berlaku nekat, kalau tak nekat adu kekerasan, aku bisa mati konyol. Benar dia memegang pedang pusaka, tapi Kiyo Chiat Kong Hoan ini juga amat berat. Mungkin tak ada halangan. Baru dia memikir sampai di sini, hawa pedang yang dingin seram itu sudah terasa menambur di kepalanya. Setelah pusatkan seluruh pikiran, dengan menggerung keras, dia hantamkan Kiyo Chiat Kong Hoan ke atas untuk menangkis. Menyusul dengan itu, kakinya menyurut ke belakang. Terang, Kiyo Chiat Kong Hoan yang panjangnya hampir setengah tombak itu terpapas kutung oleh sabetan Tian Kut Kiam. Kali ini si Teng Hiong jagoan yang menguasai kota Hang Chiu, si raja kecil yang suka berbuat sewenang-wenang itu, kini. Betul-betul pecah nyalinya. Tanpa malu-malu lagi, dia segera enjot tubuhnya loncat kebalik makam Gak Ong. Wut, separoh bagian Kiyo Chiat Kong Hoan yang masih berada di tangannya itu, ditimpukan sekuat-kuatnya ke arah Xiao Ih. Dengan tenangnya, anak muda itu tangkiskan pedangnya. Bangsat, tak mudah kiranya kau hendak melarikan diri seru Xiao Ih sebari sudah enjot seng kaki loncat memburu. Ketika pedang Tian Kut Kiam yang bentuknya seperti ekor burung seriti itu melayang akan menusuk bunggung Teng Hiong, sekonyong-konyong dari belakang makam Gak Ong itu muncul sesosok tubuh hitam terus sayunkan kedua tangannya. Sembilan butir sinar, melayang ke muka Xiao Ih. Karena masih melayang di udara dan jaraknya amat dekat, Xiao Ih tak keburu menghindar lagi. Dalam gugupnya dia cepat-cepat tarik pulang pedangnya sembari lontarkan sebuah hantaman tangan kiri dalam lewekang Kun Goan Sin Keng. Menyusul dengan itu, dalam gerak Lawan Sui Chi atau orang utan jatuh dari dahan, dia melayang ke samping beberapa meter jauhnya. Bahwa ternyata orang-orang Tiat Sian Pang sudah mempersiapkan barisan gelap dan menggunakan senjata rahasia yang ganas sekali, telah membuat Xiao Ih meluap hawa pembunuhannya. Begitu Seng Kaki menginjak bumi, dia njot lagi dirinya ke udara. Jong Eng Hutto atau alap palak menangkap kelinci adalah jurus yang diagunakan ketika menghantarkan sebuah hantaman lewekang ke arah pembokong di balik makam itu. Ketika timpukannya gagal, si bayangan hitam itu terkejut sekali dan terus hendak melarikan diri, namun pedang Tian Kho Kiam sudah mengaum di atas kepalanya. Sebuah jeritan seram dan terpisahlah kepala orang itu dari tubuhnya. Tapi karena keayalan itu, Teng Hiong sudah jauh lari sepuluhan tombak jauhnya. Bangsat Teng Hiong kalaukah sampai terlolos, aku bersumpah tak mau menjadi orang seru Xiao Ih sebarit terus gunakan ilmu petoh kamsian, delapan tindak mengejar tenggoret, untuk mengejar. Petoh kamsian adalah sebuah ilmu mengentengi tubuh yang amat lihai. Melihat dirinya dikejar, semangat Teng Hiong seperti kabur. Dia pun segera tambah gas, berlari secepat-cepatnya. Tiba-tiba tampak olehnya bahwa di sebelah muka sana ada sebuah hutan. Asal dapat masuk ke hutan itu, tentu selamatlah jiwaku diam-diam dia bergirang dalam hati. Berbareng pada saat itu muncullah sesosok bayangan kecil dari dalam hutan itu, terus lari menyongsong kedatangan Teng Hiong. Kira-kira terpisah pada jarak satu tombak, berserulah orang itu, adakah yang datang ini Teng Tong Chu? Benar, orang si Teng lah ini sahut Teng Hiong dengan terkesiap. Selagi dia hentikan langkah untuk mengawasi lawan atau kawankah kiranya orang itu, segera terdengar orang itu melengking nyaring, bangsa Teng, serahkan jiwamu. Mulut berseru, orangnya datang, pedangnya pun sudah menyerang ke dada Teng Hiong. Justru pada saat itu si Oih pun tiba serta melontarkan sebuah pukulan biat gong chiang dari belakang. Diserang dari muka belakang, Teng Hiong mati kutunya. Belum lagi dia sempat memikir daya menghindari, bum, punggungnya sudah terhantam keras. Matanya berkunang-kunang, mulutnya mengulum luda hamis-amis asin. Belum lagi sang mulut sempat menyemburkan darah, atau dadanya sudah merasa kesakitan hebat. Habislah jiwaku dia berteriak keras. Namun tak kecewa kiranya dia menjadi benggolan besar. Walaupun dalam detik-detik direnggut maut, tetap dia hendak mengadu jiwa sampai saat yang terakhir. Meta membeliak, berserulah dia keras-keras, aku hendak mengadu jiwa padamu. Karena seruan itu, mulutnya segera menyemburkan segumpal darah segar. Setelah seluruh sisa tenaganya dipusatkan ke arah tangan, tiba-tiba dia menjotos ke muka. Orang yang baru muncul itu sama sekali tak menyangka bahwa seng korban yang sudah mendekati ajalnya itu masih dapat memberi hantaman. Dia tak sempat menghindar dan termakanlah iganya dengan pukulan kalap itu. Namun dia pun tak kurang kalapnya. Sambil mengerang kesakitan, pedang ditimpukan sekuat-kuatnya ke arah Teng Hiong. Darah munkrat, usus berodol dan menjeritlah Teng Hiong terkapar ke tanah. Adegan maut itu hanya berlangsung dalam sekejapan mati saja, hingga ketika si Yau Ih tiba, orang yang baru muncul tadi pun sudah roboh ke tanah karena terluka parah. Pada dada Teng Hiong masih menancap sebatang pedang. Dingin sekalipun hati si Yau Ih, namun demi menyaksikan pemandangan ngeri semacam itu, tak urung dia merasa seram juga. Ketika memeriksa, si Yau Ih dapatkan orang itu bertubuh kurus kecil. Tengkurep di tanah, kepalanya disusupkan ke bahu, sedang tangannya masih memegangi rata-rata tangkai pedang. Dengan hati-hati si Yau Ih membalikan tubuh orang itu, ai, sebuah muka yang cantik sekali. Hanya karena menderita luka berat, wajah orang itu pucat seperti kertas, napasnya berangsur lemah. Cepat-cepat si Yau Ih memberi pertolongan dengan menutup pada tiga buah jalan darahnya bagian Ki Hei, Chiang Bun dan PHWE. Setelah itu, tubuhnya lalu diangkat. Waktu hendak di pondong, ternyata kain kepala orang itu terlepas dan seikala rambut yang indah memanjang segera berhamburan menjulai pada bahu si Yau Ih. Ha, kiranya dia seorang gadis, makanya bertubuh kecil. Tapi ah, ini kurang sopan namanya. Dia terluka parah, kalau tak lekas-lekas ditolong tentu membahayakan jiwanya. Ah, peduli apa dengan kesusilaan, menolong jiwa orang adalah lebih penting. Dengan pikiran itu, tak lagi dia ragu-ragu. Sekali njot seng kaki, dia angkat tubuh nona itu ke tempat Leong Go. Ternyata pemuda ini masih duduk sembari pejamkan mata. Dahinya berketes-ketes keringat, wajahnya mulai terang bercahaya. Tahu bahwa Seng Toa Ko tengah menyalurkan tenaga dalam, si Yau Ih tak mau mengganggu hanya meletakkan pelahan-lahan gadis itu ke tanah. Suasana di muka halaman makam Gak Ong itu kembali dalam kesunyiannya. Si Yau Ih tampak mondar-mandir mencari pikiran bagaimana hendak mengurus keempat mayat itu, pula bagaimana nantinya akan menolong gadis yang terluka itu. Laman Yan belum juga dia mendapat daya, sampai akhirnya tiba-tiba dia teringat akan si penjahat yang melepaskan senjata rahasia beracun tadi. Kalau senjata itu sampai ditemu orang, tentu akan mencelakai entah berapa banyak jiwa lagi. Terus saja dia menghampiri ke arah orang yang ditabas kepala dan dihantamnya dengan biat gongci yang tadi itu. Sejenak memeriksa dilihatnya di samping mayat orang itu terdapat sebuah bumbung warna hitam. Buru-buru bumbung itu dipungutnya. Ternyata benda itu cukup berat, terbuat dari baja. Panjangnya antara tujuh dim, bentuknya oval seperti telur itik, atas pecah seperti kuntum teratai dan diberi lubang kecil-kecil sebanyak sembilan buah yang disusun seperti segitiga. Ujung bawahnya, diberi tali halus. Benda itu disimpan, lalu dia balik ke tempat liongau lagi. Ternyata sang toako itu sudah terjaga, bangun, buru-buru dia menanyakan keadaan luka toakonya itu. Liongau unjuk senyuman getir, sahutnya, pil dari hyante itu sungguh manjur sekali. Kini aku sudah banyak baikan, hanya masih merasa kedinginan, hawa dalam belum lancar. Iblis itu sakti benar-benar, namun jiwaku tak sampai terancam berkat pertolongan hyante. Ah, janganlah toako mengadakan pikiran begitu. Kita toh sudah mengikat persaudaraan, jadi sudah jamaknya. Nantinya siaote masih akan berusaha lagi untuk mengobati racun dingin dalam tubuh toako itu, tukas siaoi. Liongau sejenak memandang ke sekeliling kuburan itu dan demi menampak beberapa tubuh terkapar malang melintang di tanah, alisnya berjungkat, hyante, sekalipun membasmi kejahatan itu merupakan suatu tugas mulia, namun membunuhnya secara begitu kejam itu, rasanya juga melanggar nurani. Siaoi merah mukanya, lalu menuturkan bagaimana tadi salah seorang anak buah Teng Hiong telah melepaskan senjata rahasia yang amat beracun. Habis itu dia segera mengeluarkan benda hitam untuk diberikan kepada Liongau, ujarnya, tadi siaote hampir tercelaka dengan benda itu. Siaote hanya tahu bahwa benda itu adalah sebuah senjata rahasia yang dilarang digunakan dalam dunia persilatan, namun tak jelas akan asal-usulnya. Dapatkah kira toako memberi penjelasan? Menyambuti benda hitam itu, Liongau terkesiap kaget, serunya, ini disebut kiu tiam ting seng ciam, jarum berbentuk sembilan ujung paku. Dengan senjata Ngkau Hunpang Jitsip Hunting, paku lima awan menutup matahari, merupakan dua serangkai senjata rahasia beracun yang amat ganas. Senjata ganas itu adalah buah ciptaan dari Ngkau Tok Sin Kun Ih Bun Ki. Turut penuturan Ngkau Ku, karena melihat kejahatan Ngkau Tok Sin Kian sudah meliwati takaran, Maka seluruh partai dalam dunia persilatan telah menantang tokoh itu untuk bertanding di Puntiak Gunung Kosan. Disitulah tokoh jahat itu mati konyol dikerubuti jago-jago dari segala aliran. Sejak itu senjata rahasia kiu tiam seng ciam turut lenyap bersama kematian penciptanya. Sungguh tak terduga bahwa senjata ganas itu kini muncul pula di dunia persilatan. Lebih baik Hyante menyimpannya baik-baik agar jangan sampai terjatuh ke tangan orang jahat hingga menimbulkan onar besar. Habis memberi keterangan, Li Yong Gau serahkan kembali benda itu kepada Xiao Ih, siapa lalu menyimpannya dengan hati-hati. Menuding ke arah si Nona, Xiao Ih menuturkan bagaimana tadi Teng Hiong menemui ajalnya. To Ako, karena dia perlu harus lekas-lekas ditolong jiwanya, maka terpaksa Xiao T tak menghiraukan lagi batas-batas pantangan pergaulan pria wanita. Untuk itu, bagaimana pendapat To Ako tanyanya? Memandang ke arah yang ditunjuk Xiao Ih, Li Yong Gau tampak terperanjat. Buru-buru dia minta agar seng adik angkat menceritakan lagi yang jelas. Setelah Xiao Ih menutur lagi dari awal sampai munculnya Nona itu, Li Yong Gau tampak menunduk. Rupanya tengah memutar otak. Sesaat kemudian, barulah dia mendongak lagi dan berkata, Nona itu tentu mempunyai dendam kesumat terhadap Teng Hiong. Kita harus menolongnya lekas-lekas, lukanya memang parah betul. Tapi adakah nanti berhasil dapat mengobatinya? Aku sendiri pun tak berani memastikan. Kini kita sudah mengikat permusuhan dengan pihak Tia Sianpang. Tak boleh kita lama-lama tinggal di sini atau balik ke hotel lagi. Iblis Kiong Hoan itu berada di kota Hang Chiu, meskipun Hyante tak jari padanya, tapi pada saat ini aku seperti invalid masih ketambahan lagi dengan Nona yang parah keadaannya. Maka turut pendapatku, mumpung hari belum fajar, kita lekas mencari rumah penduduk desa di dekat sini untuk bermalam di situ. Setelah Nona itu dapat diobati, barulah kita melanjutkan perjalanan lagi. Kalau kita lanjutkan perjalanan dengan membawa seorang Nona yang terluka, pasti akan menarik perhatian orang. Entah bagaimana pendapat Hyante? Siowih mengiakan, namun dia menyatakan sesalnya karena tak dapat berhadapan dengan si manusia iblis itu. Tiba-tiba dia teringat akan keempat mayat Teng Hiong dan kawan-kawan, lalu buru-buru menanyakan pikiran Liong Gow bagaimana jalan yang baik untuk mengurusnya. Ai, memang sukarlah, sahut Liong Gow. Namun pada lain kilas dia teringat bahwa biasanya seorang tokoh persilatan jahat itu tentu membekal semacam obat yang dinamakan Hoa Kutsan atau puder pelenyap tulang. Buru-buru dia suruh siowih menggeledah tubuh keempat korban itu. Siowih menurut perintah, ketika memeriksa tubuh korban yang menimpuk senjata rahasia Kiu Tiam Ting Seng Ciam itu, ternyata terdapat sebuah kotak baja kecil panjang. Waktu dibuka, ternyata di situ terdapat 36 batang jarum kecil. Dari warnanya yang kebiru-biruan, tahulah siowih bahwa jarum itu tentu dilumuri racun yang jahat. Di dekat jarum itu, masih ada pula dua buah botol gepeng yang dilekati dengan kertas bertuliskan obat penawar dan yang kutan atau pil peleleh tulang. Dugaan to aku kiranya tepat sekali, penjahat ini menyimpan obat itu serunya dengan girang. Setelah jarum dan obat penawar disimpannya, dengan menjinjing botol pil Yong Kutan itu, dia menghampiri Liongo dan menanyakan bagaimana Kero menggunakannya. Cukup dengan delapan butir pil saja, sisanya harap Hiante simpan lagi, mungkin lain hari kita masih memerlukannya. Kata Liongo. Karena hari sudah hampir terang tanah, dia minta supaya siowih lekas-lekas membersih mayat-mayat itu. Siowih dapat bekerja cepat. Kedelapan butir pil itu diremasnya menjadi bubukan lalu ditaburkan di atas tubuh keempat sosok mayat itu. Sepuluh. Tiga tidak, pesan Ngkong. Liongo menerangkan bahwa dalam beberapa detik saja, mayat-mayat itu tentu akan meleleh jadi cair dan merembes ke dalam tanah. Habis itu dia segera ajak siowih berangkat. Luka to aku masih belum sembuh betul, apakah dapat berjalan tanya siowih. Harap Hiante jangan khawatir, rasanya masih dapat tahan berjalan beberapa waktu. Hanya nona itulah yang terpaksa harus Hiante dukung lagi, sahut Liongo. Tanpa beraya lagi, siowih terus kondong nona itu. Ditiu pangin malam nan halus, hidung siowih tersampok dengan hawa harum-harum sedap. Pemuda itu buru-buru menguasai panca inderanya, terus sayunkan langkah, diikuti dari belakang oleh Liongo. Tapi oleh karena khawatir tubuh nona itu mengalami kegoncangan dan mengingat Liongo masih belum sembuh betul, terpaksa siowih tak berani berjalan cepat-cepat. Maka ketika terang tanah, barulah mereka berjalan beberapa ali jauhnya. Kala itu di jalanan masih sepi dengan orang, tetapi di sekeliling penjuru di mana terbentang luas sawah-sawah dan ladang-ladang, para petani sudah mulai bekerja. Berpaling ke belakang, siowih melihat dahi Liongo penuh bercucuran keringat, napasnya terengah-engah. Buru-buru siowih kendorkan langkahnya. Kita sekarang sudah terpisah belasan li dari Hang Chiu, tapi rasanya masih belum keluar dari jaringan pengaruh tipsian. Pang. Untuk saat ini, kita dapat meneduh untuk sementara waktu di tempat seorang dusun. Entah bagaimana pendapat Toa Ko katanya. Adalah karena berkat khasiat pil dari siowih tadi, Liongo dapat bertahan dari serangan hawa racun dingin. Tapi karena berjalan cepat itu, ya sekalipun jauh lebih pelahan kalau dibandingkan dengan biasanya, racun dingin itu mulai terasa merangsang lagi. Sebenarnya sakitnya bukan kepalang, tapi sekuat mungkin dia bertahan juga. Atas pertanyaan siowih tadi, dia hanya bersenyum getir mengiakan. Keadaan Toa Ko nya itu tak terluput dari perhatian siowih. Buru-buru dia menghampiri dan mengatakan supaya Liongo berjalan pelahan-lahan saja, biar dia, siowih, yang berjalan di muka untuk mencari rumah penduduk. Begitulah setelah melalui tiga buah semak-semak pepohonan, tak jauh di sebelah muka sana tampak ada tiga buah rumah yang meskipun bangunannya jelek tapi cukup bersih. Di sekelilingnya ditumbuhi dengan pohon-pohon bambu yang rindang. Siowih yang berjalan lebih dulu sudah tiba di muka pintu rumah itu dan tampak tengah bicara dengan cuan rumah yang dandanannya seperti seorang petani. Ketika Liongo menyusul tiba, siowih menerangkan bahwa pemilik rumah gubuk itu bersedia memberi tempat pada mereka. Saudara li pemilik kondok ini, demi mendengar Toako dan Sam Moai, adik perempuan ketiga, terluka oleh orang jahat, rela menyerahkan kamarnya untuk kami bertiga. Siowih sungguh berterima kasih sekali kepadanya. Mendengar disebutnya Sam Moai itu, Liongo terkesiap. Tapi lain saat dia tersadar akan maksud siowih membohong itu, agar jangan menimbulkan kecurigaan orang. Buru-buru dia menjurah untuk mengaturkan terima kasih kepada pemilik pondok itu. Melihat Liongo itu berdandan sebagai seorang terpelajar dan sopan santun pula sikapnya, orang sili itu cepat-cepat membalas hormat. Sahutnya, harap Kongcu jangan pakai banyak peradatan. Walaupun aku li seng seorang dusun, tapi semasa kecil pernah belajar sekolah sampai dua tahun. Menolong orang adalah kegemaranku. Terhadap urusan kecil kali ini, asal Kongcu tak buat celaan, aku senang sekali menerima kedatangan Kongcu bertiga. Ah, Kongcu tentulah lelah, silahkan masuk mengasuh di dalam. Li seng segera mengajak tetamunya masuk ke dalam. Ternyata halaman rumah cukup luas, penuh dengan alat-alat pertanian dan beberapa binatang ternak, namun karena caranya mengatur rapih, jadi keadaannya cukup bersih. Saat itu dari sebuah gubuk, muncullah seorang wanita. Lekas kenalkanlah diri pada kedua tuan muda ini, seru li seng kepada wanita yang bukan lain istrinya itu. Kami berdua saudara, memberi hormat kepada Toa Soh. Li Yonggao sudah mendahului memberi hormat karena menduga si wanita itu tentulah istri li seng. Wanita itu tersipu-sipu balas memberi hormat. Sementara li seng yang melihat Li Yonggao begitu sungkannya, mereka tak enak sendiri lalu buru-buru ajak seng tetamu masuk ke dalam rumah. Sebenarnya Li Yonggao sudah tak kuat lagi menahan sakitnya. Makin lama makin terasa bagaimana racun dingin itu bagaikan laksaan semut mengigiti ulu hatinya. Namun dia tetap kertak gigi kepalkan tangan untuk menahannya dan memaksa bersenyum, senyum pahit dari penderitaan yang sukar dilukis. Keadaan Toa Ko-nya itu tak luput dari tinjauan Xiao-i. Dia khawatir kalau berlangsung sedikit lama lagi, keadaan Li Yonggao tentu sudah payah. Dicarinya akal untuk menghindar. Di hadapan saudara Li yang jujur, kiranya tak layaklah kalau Toa Ko berlaku sungkan-sungkanan. Toa Ko amat lelah dan Sam Moai luka parah, lebih baik lekas-lekas berobat, jangan sampai terlambat. Nanti saja apabila sudah sembuh, kita dapat mengobrol panjang lebar lagi dengan saudara Li. Maaf, saudara, Li, atas bicaraku yang kurang hormat ini, katanya. Li Yonggao diam-diam memuji atas kecerdikan Seng adik angkat itu. Dan diplomasinya itu ternyata berhasil karena Li Seng segera berkata, Ah, memang Kongcu benar, yang penting ialah lekas-lekas mengobati luka. Menilik nona Xiao tak sadarkan diri, tentu lukanya parah sekali. Harap Kongcu berdua jangan sungkan-sungkan lagi, jika memerlukan apa saja harap lekas-lekas memberitahukan. Karena selain memikirkan lukanya juga memikirkan luka nona yang tak dikenalnya itu, Li Yonggao tak mau bersungkan lagi. Dengan tertawa dia mengangguk, lalu ikut Xiao Ih masuk ke dalam kamar di sebelah timur. Li Seng dan istrinya pun segera pergi. Kamar itu walaupun sederhana namun cukup bersih. Selain sebuah pembaringan kayu, pun terdapat alat-alat keperluan cuci muka serta meja kursi lengkap dengan peralatan minum. Nona itu dibaringkan di atas pembaringan, kedua matanya masih tertutup, wajahnya pucat lesi. Sejenak memandang, tampak alis Li Yonggao menjungkat, ujarnya dengan tertawa-tawar. Walaupun luka nona itu amat parah, tapi karena Hyante sudah menutup jalan darahnya, untuk sementara rasanya tiada menguatirkan. Kalau dalam keadaan biasa, dengan gunakan kipas Tui Hunsan dapatlah ku memberi pengobatan dengan menutup jalan darahnya. Setelah darahnya menyalur normal, lalu ku beri obat. Dalam beberapa hari tentu ia akan sembuh. Tapi karena diriku sendiri belum ada ketentuannya, maka ku serahkan saja bagaimana Hyante akan berbuat. Turut penglihatan To'ako, apakah dalam berapa jam ini keadaannya tak menguatirkan tanya Siowih? Rasanya untuk 1-2 jam, tak nanti dia mengalami apa-apa, sahut Li Yonggao. Bagus, seru Siowih, setelah melukai To'ako, iblis Kian Hoan sumbar-sumbar memberitahukan care pengobatannya. Kebetulan sekali, Lue Kang yang Siow Te pelajari itu termasuk jenis Kong Tun Yang, jadi merupakan penakluk dari ilmu Lue Kang jahat macam Nau Kutim Hang Chiang itu. Kini harap To'ako suka membuka baju, agar Siow Te dapat gunakan Lue Kang untuk mengusir racun dingin itu. Walaupun Lue Kang Siow Te belum sempurna, tapi berkat bantuan pelbuatan Neng Kong itu, rasanya 90% tentu akan dapat disembuhkan. Setelah itu kita cari lain daya lagi. Tentang diri Nona itu, begitu nanti To'ako sudah sembuh, dapatlah kiranya To'ako mengobatinya. Walaupun sangsi-sangsi percaya, namun kenyataan pil tadi amat mujarab, Li Yonggao mau coba-coba juga. Apalagi demi menampak kesungguhan sikap Siowih, tanpa ragu-ragu lagi segera dia membuka bajunya, lalu duduk bersila di lantai. Lebih dahulu Siowih menuang lagi sebutir pil dari botol, diberikan kepada Li Yonggao supaya diminum. Setelah itu, dia pun duduk bersila, kedua tangannya dilekatkan di pinggang belakang pada jalan darah Beng Bun Hiat Li Yonggao. Dengan itu dia salurkan Lue Kang Kian Go An Sien Kong. Buru-buru Li Yonggao meramkan Mette, sambil berusaha keras untuk menyalurkan tenaga dalam. Setelah tenaga dalam itu berjumpa dengan Lue Kang Kian Go An Sien Kong yang panas, terus akan disalurkan ke seluruh tubuh. Setengah jam kemudian, dari lubang pori tubuh Li Yonggao seperti mengeluarkan uap putih. Dan sepeminum teh lamanya, tiba-tiba Siowih tarik pulang tangannya, lalu pelahan-lahan menepuk jalan darah Beng Bun Hiat itu. Li Yonggao tergetar dan membuka mata. Tampak olehnya wajah Siowih hamat lelah sekali, keringat sebesar butir-butir kedele tampak berketetesan turun dari dahinya. Hiante, kau amat letih, kata Li Yonggao dengan perasaan terima kasih yang tak terhingga. Ah, janganlah Toa Kou mengatakan begitu. Karena kepandayan Siowih masih dangkal, jadi menggunakan waktu lama. Untunglah berkat khasiat Pil Lengkong, dan yang terutama luakang Toa Kou sangat tinggi, barulah kita dapat berhasil dengan memuaskan. Terus terang saja, bermula Siowih tak menduga kalau bakal dapat menghalau habis racun dingin itu. Kini asal Toa Kou beristirahat mengadakan latihan nafas, tentu akan sembuh betul-betul. Kalau tak percaya, cobalah Toa Kou salurkan hawa murni, bagaimana rasanya? Li Yonggao menurut dan benarlah apa yang dikatakan Siowih itu. Kecuali masih merasa lemah, tanda-tanda racun dingin itu sudah tak terasa lagi. Girangnya bukan kepalang. Bukannya aku hendak banyak mulut, tapi rasanya di kolong jagad ini hanya ada dua orang yang memiliki luakang kongtun yang sin kang itu. Yang satu ialah Gan Li Chin Jin, salah seorang tokoh dalam sepuluh datuk. Hanya sayang, luwekang yang diakinkannya itu termasuk luwekang jahat. Sedangkan tokoh yang satunya, menurut kata si manusia iblis tadi, ialah si dewa tertawa Boklo Chiampuoy yang sudah berpuluh tahun lenyap jejaknya itu. Ilmu silat hiante mirip dengan tokoh Boklo Chiampuoy itu. Pil yang kumakan tadi, begitu hebat hasyatnya, mirip benar dengan pil mujijat yang diceritakan kaum persilatan yakni Kiu Chaon Kian Go Antan. Tapi anehnya hiante mengatakan bahwa kepandayan hiante itu berasal dari ajaran engkongmu. Telah kuputar otak menggali ingatan, namun tak berhasil juga menebak-nebak siapakah engkongmu yang sakti itu, kata Li Yong Go. Si Yau Ih diam sampai sekian jenak, baru menyaut. Dengan sudah angkat persaudaraan, sebenarnya si Yau Teh harus menerangkan dengan sejujurnya. Namun si Yau Teh telah menyanggupi, jadi terpaksa ini waktu belum dapat mengatakan. Harap toh aku memaafkanlah. Ah, tak apalah, kata Li Yong Go, karena sekarang aku sudah baik, seyogianya kita lekas-lekas menolong nona itu. Tapi si Yau Ih mencegahnya karena baru saja seminggu tak bolehlah Li Yong Go menghamburkan tenaga murninya. Dia minta agar Seng Toa Ko itu beristirahat lagi untuk mengatur pernapasannya. Li Yong Go mengiakan tapi dalam pada itu dia pun suruh si Yau Ih melepaskan lelah juga. Memang baru kali itu sepanjang hidupnya, si Yau Ih merasa amat letih. Maka tanpa sungkan lagi, dia segera bersila berhadapan dengan Li Yong Go untuk bersemadi. Kira-kira sejam kemudian, keduanya sama membuka mata, lalu sama-sama, tertawa riang. Dilihatnya wajah masing-masing sudah tampak segar lagi. Li Yong Go berbangkit, membersih pakaian lalu memungut kipasnya. Baru saja tertolong jiwa lantas mau menolong lain jiwa, ah, benar-benar suatu kejadian yang aneh, katanya dengan tertawa. Mudah-mudahan kita jangan sering berjumpa dengan kejadian langka semacam ini, si Yau Ih memberi komentar. Li Yong Go tertawa lebar, lalu menghampiri ke dekat pembaringan. Sekonyong-konyong liak kerutkan alis, gerutunya, kalau mau memeriksa lukanya, tentu harus membuka bajunya. Tapi dia seorang gadis. Memang kalau menurut adat, kita tak leluasa turun tangan. Namun mengingat keadaannya, harus lekas-lekas ditolong. Ketika turun gunung, Ngkong pernah memberi pesanan. Dalam mengerjakan sesuatu haruslah berpegang pada tiga hal yakni tidak boleh menipu diri, tidak boleh membohongi orang dan tak boleh berlaku curang pada Tuhan. Rasanya tiga tidak itu, tepat digunakan dalam urusan saat ini. Asal kita bersih hati menolong orang, usah kiranya ragu-ragu. Bukankah begitu, to aku? Li Yong Go mengangguk dan menyetujui pendapat si Yau Ih. Habis itu, segera dia membuka baju si gadis. Ternyata luka dirusuknya sudah berwarna hijau ke hitam-hitaman Li Yong Go menghela nafas. Ujarnya, Nona ini untung sekali. Coba luka itu terdapat dua dim di atasnya, tentu tepat di jalan darah Ki Bun Hiat. Dia pasti takkan ketolongan lagi jiwanya. Sekalipun begitu, coba Teng Hiong tak kehabisan tenaga karena terluka dengan tusukan pedang, hantamannya itu pun cukup memutuskan jiwa Nona ini. Tiba-tiba dia berhenti karena matanya melihat pada leher Nona itu terdapat sebuah kalung kumala. Ketika dipandang dengan seksama, kumala itu berukirkan sembilan ekor burung hong, cenderawasi. Sedemikian halus ukirannya itu sehingga nampaknya seperti hidup. Dengan memiliki giyokho, cap kemala, sembilan ekor cenderawasi, tentu Nona ini anak murid dari Pahoa Kiong Hun Si Sam Sian. Ah, ini amat berabe pada lain saat Li Yong Go berseru kaget. Pahoa Kiong artinya istana seratus bunga, Hun Si Sam Sian artinya tiga Dewi Si Hun. Apakah Toa Ko mempunyai permusuhan dengan Hun Si Sam Sian tanya si Oih? Li Yong Go menggeleng, ujarnya, bukannya begitu, melainkan Hun Si Sam Sian itu aneh tabiatnya. Mereka membenci kaum pria. Kecuali diri mereka tetap membujang, pun sembilan orang muridnya ketika masuk ke dalam perguruan, telah mengucapkan sumpah beratakan berhubungan dengan kaum Edem. Istana Pahoa Kiong itu pun merupakan daerah terlarang bagi orang lelaki. Benar dengan pertolongan ini kita tak mengharap balasan, namun mengingat watak-watak mereka yang aneh itu, kelap kita. Tentu akan dibalas dengan air tuba. Dari itu lebih baik aku menghemat tangan saja. Toa Ko, kita dengan hati jujur memberi pertolongan, mengapa menghiraukan yang bukan-bukan. Menolong setengah jalan, berarti menyalahi dharma kita. Kelak apabila terjadi sesuatu, biarlah si Ote yang menanggungnya, si Oih menyanggah. Ucapan Hyante itu membuat aku malu diri. Bukannya aku takut urusan, tapi akan mencari siasat yang sempurna, kata Li Yong Go. Waktu sudah keliwat mendesak, harap Toa Ko suka menolong lebih dahulu. Setelah itu baru mencari akalan lagi demi untuk kebaikan kedua pihak, si Oih mendesaknya. Merenung sebentar, Li Yong Go mengiakan. Dikeluarkannya sebuah kantong kecil, dari situ diambilnya tiga butir pil wangi yang hijau bening warnanya, lalu dimasukkan ke dalam mulut si Nona. Setelah dikancingkan bajunya, barulah Li Yong Go gunakan kipasnya untuk menutuki ke-108 jalan darah tubuh Nona itu. Tutukannya itu dilakukan dengan amat tangkas dan cepatnya. Kemudian menyanggah pinggang si gadis supaya dapat duduk bersilah, dia minta agar si Oih suka menjaga tubuh si Nona. Setelah si Oih mencekali kedua lengan si gadis, Li Yong Go naik ke atas pembaringan dan duduk di belakang gadis itu, serunya, sekarang harap Hiante buka bajunya dan gunakan tanganmu untuk menyaluritun yang keng ke jalan darah tantian hiatnya. Si Oih bersangsi sejenak, lalu melakukan perintah Toa Ko-nya itu. Lue Kang Kian Go An Sien Kong disalurkan ke arah tangan kanan ditempelkan ke bagian jalan darah tantian hiat si Nona. Serentak Lue Kang Tun Yang Keng itu menyalurkan ke seluruh tubuh si Nona. Dalam pada itu, dengan gagahnya Li Yong Go mulai mengurutnya. Lewat sepeminum teh lamanya, kedengaran gadis itu merintih. Dalam saat-saat yang segenting itu, Si Oih melirik ke arah Li Yong Go. Dilihatnya kepala Seng Toa Ko sudah mandi keringat, napasnya tersengal-sengal. Diam-diam Si Oih terkejut. Seng Toa Ko baru saja sembuh dari lukanya, kalau keliwat mengeluarkan tenaga, tentu akan celaka. Buru-buru dia tambahkan lue Kangnya sampai sepuluh kali besarnya. Si Nona mengeluh pelahan dan membuka mata. Demi melihat di hadapannya duduk seorang pemuda cakap yang beralis tebal tengah menempelkan tangannya ke tubuhnya, ia menjadi terkejut. Wajahnya kemerah-merahan. Kuatir Si Nona salah mengerti hingga menggagalkan usahanya terakhir. Buru-buru Si Oih membisiki, semalam Nona telah kenat terhantam oleh Teng Hiong sampai terluka parah. Kami berdua saudara tengah melakukan penyembuhan terhadap Nona, sekali-kali jauh dari maksud tak senonoh. Harap Nona jangan berkata-kata maupun bergerak, agar memudahkan usaha kami berdua. Si Nona tampak terkesiap, namun demi melihat wajah pemuda itu merah membara bercucuran keringat, tahulah ia bahwa ucapan pemuda itu memang sungguh-sungguh. Malu dan bersyukur memenuhi rongga hati Si Nona. Ia menggangguk selaku tanda menerima kasih lalu pejamkan lagi kedua matanya. Ketika beberapa saat Si Oih dan Liyonggao sama tarik pulang tangannya, Nona itu pun terjaga. Liyonggao basah kuyuk dengan keringat, tenaganya habis, napas senin kemis. Cepat-cepat dia loncat turun dari pembaringan lalu berpaling membelakangi Si Nona. Si Oih pun meniru perbuatan toakonya itu. Setelah Si Nona membereskan bajunya lagi, dia segera turun dari pembaringan, ujarnya, harap saudara berdua berpaling kemari untuk menerima hormatku. Liyonggao dan Si Oih tersipu-sipu membalas hormat Si Nona. Si Oih menatap tajam-tajam ke arah Si Nona. Alis melengkung bagai barisan pegunungan, metu bersorot bening laksana air telaga, walaupun wajahnya yang agak pucat tak memakai bedak, namun kecantikannya yang agung tetap menonjol. Melihat dirinya diawasi begitu rupa, Nona itu tundukan kepalanya dengan kemalu-maluan. Ai, memang begitulah sifat anak perempuan itu, demikian Si Oih geli dalam hatinya. Aku Liyonggao dan ini adik angkatku Si Oih, Liyonggao segera perkenalkan diri, waktu Nona pingsan, Si Oih yante sudah menutup jalan darah Nona dan dibawa kemari untuk diobati. Atas kelancangan itu, harap Nona suka maafkan. Terkena pukulan Teng Hiong itu, sebenarnya aku tentu mati. Syukurlah jiwi telah sudi menolongku. Atas budi besar itu, kelak tentuku balas, kata Si Nona. Semalam ketika Nona terluka, aku sendiri pun terkena pukulan jahat Tokut Im Hang Chiang dari Jin Mo Kyaung Hoan. Baru setelah racun dingin dalam tubuhku itu dapat diobati oleh Si Oih yante, dapatlah aku berusaha menolong Nona. Karena itu telah memakan waktu lama, hingga Hawa Chin Go Anona sampai terluka. Oleh karena kepandayan ku dangkal, maka walaupun mendapat bantuan Bilbik Hun Tan Buatan Engkong Ku, pula mendapat bantuan Lue Kang Sin Kang dari Si Oih, tetap belum dapat menyembuhkan luka Nona sama sekali. Syukurlah kenalan baik dari Engkong Ku yakni Huat Yok Ong Tukong Ong, Tuk Chiang Pu tinggal di puncak Kihinya yang tak berapa jauh dari sini. Asal bisa bertemu dengan tabib sakti Tulo Chiang Pu itu, luka Nona pasti akan-akan segera sembuh, kata Liyong Go. Sino Nona terkesiap ujarnya, tokoh aneh itu sudah lama melenyapkan diri, konon kabarnya sudah bertekun akan mencapai kedewaan. Bahwa ternyata beliau bersembunyi tak berapa jauh dari sini, ingin benar aku mengaturkan hormat. Kepada beliau, atas budi pertolongan Jiwi, tak terhinggalah rasa terima kasihku. Adakah pengobatan Jiwi tadi akan berhasil atau tidak? Biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Ai, kini sudah hampir tengah hari, perutku merintih-rintih. Sudikah kiranya Jiwi bermurah hati mengganggu tuan rumah supaya menyiapkan hidangan si Oih menyelutuk. Kata-katanya yang melucu itu, telah membuat Liyong Go dan si Nona tertawa. Karena tak ada lain usul, usulku itu berarti diterima. Hanya ada sedikit tambahan. Tadi karena menjaga jangan sampai menerbitkan kecurigaan Tuhan rumah, aku telah mengatakan kalau kita bertiga ini adalah kakak beradik. Jika bertemu dengan Tuhan rumah, harap Nona tetap pegang teguh rahasia itu, si Oih lanjutkan pula kata-katanya sembari menjurah di hadapan si Nona, sembari menirukan nada ucapan Nona itu tadi, atas budi pertolongan Jiwi, tak terhinggalah rasa terima kasihku. Tingkah membanyol dari anak muda itu, telah menyebabkan si Nona tertawa cekikikan. Sesaat terhiburlah hatinya. Pikirnya, walaupun dari sikap dan budi bahasanya, kedua pemuda itu tentu anak murid dari tokoh ternama, namun apabila peristiwa tadi, pertolongan dengan lewekang tadi, sampai terwar tentu akan menjadi buah cerita orang. Apalagi hal itu melanggar peraturan suhunya. Ah, lebih baik aku mengangkat saudara dengan mereka, kalau tidak bagaimana aku dapat membalas budi mereka. Setelah mengambil keputusan, segera ia berkata dengan nada bersungguh, Siao Muai bernama Loh Wian, sejak kecil sudah sebatang kera dan dipelihara oleh Sam Sian Suhu di gunung Loh Wusan. Jika sekiranya tak memandang hina diri Siao Muai, ingin sekali Siao Muai mengangkat saudara. Liyong Goh tertawa, mendapat adik seperti Yan Muai, alangkah berbahagianya, hanya. Kalau begitu, harap to aku dan Jiko suka terima hormatku, tukas Huyian sembelari terus memberi hormat dengan berlutut. Buru-buru Liyong Goh dan Siao Ih membalas hormat dan menyelakan Huyian berbangkit. Berkata Siao Ih dengan gembira, seharusnya kita rayakan hari gembira ini, sayang tak ada persiapan, maka terpaksa melanjutkan rencana bermula tadi, menggercoki tuan rumah. Tapi rasanya bagi kita kaum persilatan ini, sudah biasa mengisi perut dengan nasi kasar dan lauk pauk murah. Tapi entah bagaimana pendapat to aku dan Yan Muai berdua? Liyong Goh tertawa mengiakan dan Siao Ih pun terus membuka pintu kamar memanggil tuan rumah. Liyong tergopoh-gopoh keluar dari kamar dan berseru. Kini sudah hampir lohor, sebenarnya tadi aku hendak mengundang Kong Chu berdua dahar, tapi karena khawatir mengganggu usaha Kong Chu berdua menolong Nona, jadi terpaksa ku pertangguhkan. Harap maafkan. Siao Ih memberi hormat dan mengatakan bahwa adiknya perempuan kini sudah sembuh dan kalau sekiranya tak merepotkan hendak minta makan pada tuan rumah. Syukur Nona sudah cepat sembuh. Hidangan sudah dari tadi tersedia. Khawatir karena Siao Toa Kong Chu dan Nona Siao tak dapat makan hidangan keras karena baru sembuh, maka tadi aku telah memasak bubur. Nah, biarlah ku bawanya kemari, kata Li Seng Sim lari terus lari masuk. Tak berselang berapa lama, petani yang baik hati itu sudah muncul dengan senampan bakpao hangat serta empat macam sayur. Disilahkannya ketiga tetamunya itu makan seadanya. Liyong Goh dan Siao Ih tak henti-hentinya mengucapkan terima kasihnya. Walaupun sayurnya sederhana, namun karena lapar, mereka makan dengan lahatnya. Sembari makan itu, Siao Ih tanyakan hal ihwal permusuhan lohwi. Yang dengan tiat sian pang. Dengan sayu, Nona itu menuturkan kisah hidupnya. Sejak masih horok, Siao Moai sudah ditinggal mati ayah dan bunda dan dipelihara oleh pamanku di gunung Hang Hang San ketika umur lima tahun, baru diterima menjadi murid suhuku, dibawa ke gunung Loh San. Disanaku tinggal sampai sebelas tahun. Beberapa hari yang lalu ketika diperbolehkan turun gunung, aku coba-coba menengok kampung halaman. Di luar dugaan, ternyata rumah paman, telah hancur berantakan. Turut keterangan yang kuperoleh, Tachi Misanku hendak dijadikan gundik oleh Teng Hiong, tapi ditolak keras oleh paman. Tau-tau pada suatu tengah malam, seluruh rumah tangga paman telah dibinasakan orang jahat. Siapa lagi kalau bukan perbuatan si Teng Hiong. Dalam gusar, kemarin malam aku terus ngeluruk kehanciu untuk memikin perhitungan dengan si Jahanam itu. Tapi tiba di kota itu aku berpapasan dengan seorang tua yang kurus kering. Orang tua itu amat lihainya, kalau tak waspada, mungkin aku akan kepergok. Orang tua itu mengatakan kepada dua orang anak buah Tiat Sianpang, bahwa Teng Hiong tengah menunggu seorang musuh di tempat makam Gak Ong. Begitu tiba di makam itu, Teng Hiong tampak lari ke arah tempat persembunyianku. Untuk memastikan lebih dahulu ku tegur, baru kemudian ku serangnya. Ah, kalau tiada kalian yang melancarkan pukulan biat Gong Chiang, tak nanti Jahanam itu mudah dibinasakan. Kini sakit hatiku, sudah terbalas. Setelah lukaku sembuh, aku terpaksa harus pulang ke gunung lagi. Berkata sampai di sini, nada huian menjadi sumber, matanya mengembang air mata. Teringat akan dirinya yang masih mempunyai sakit hati besar, Siowih melayang-layang pikirannya. Liyong Gou pun terhening, sehingga suasana makan itu tampak sayu. Akhirnya terlintas sesuatu pada pikiran Siowih, ujarnya. Dengan hilangnya Teng Hiong dan ketiga anak buahnya itu, walaupun kita sudah gunakan obat yang kutan untuk melenyapkan jejaknya, namun orang-orang Tiat Sian Pang tentu akan mencium bau juga. Dan apabila sampai mereka mengetahui kita berada di sini, tentu akan membuat repot saudara Li Seng juga. Lebih baik kita minta tolong saudara Li itu membelikan sebuah kereta dengan empat kuda, untuk kita berangkat malam ini juga. Liyong Gou menyetujui. Memang tak baik untuk merembit-rembit seorang berbudi macam Li Seng itu. Sebaliknya huian heran mengapa mesti membeli serakit kereta itu. Liyong Gou menerangkan bahwa luka nona itu masih belum sembuh betul, jadi tak boleh banyak bergerak mengeluarkan tenaga. Arh, sungguh tak kira ini aku menjadi seorang invalid. Huian menghela nafas, setelah ia coba mengambil nafas tadi ternyata memang masih terasa agak sakit. Siowih terus menghibur dan membesarkan hati nona itu. Saat itu Li Seng kembali muncul dengan membawa minuman teh hangat. Datang-datang dia lantas minta ketiga tetamunya itu mencicipinya. Untuk itu serta merta Li Yong Gou haturkan terima kasih. Ai, aku si orang dusun ini tak biasa berlaku sungkan, Kongcu perlu apa, silahkan. Kebetulan memang aku hendak minta tolong pada saudara. Li, tukas Siowih. Lalu menerangkan maksudnya untuk minta tuan rumah itu membeli serakit kereta dengan kudanya. Ai, itu mudah sekali. Ha, apa Kongcu hendak berangkat malam ini juga tanya Li Seng dengan terkesiap. Siowih menerangkan bahwa luka semuainya itu amat berat, kalau tak lekas-lekas mendapat pertolongan tentu akan membahayakan jiwanya. Sementara itu Li Yong Gou segera serahkan segenggam perak hancur kepada Li Seng, siapa segera pergi untuk melakukan permintaan tetamunya. Karena hari masih sore, maka Siowih ajak kedua kawannya beristirahat memulangkan semangat. Malamnya Li Seng pun sudah berhasil membeli sebuah kereta lengkap dengan empat ekor kuda yang tegar. Setelah mengaturkan terima kasih kepada suami istri petani yang baik hati itu, maka naiklah ketiga anak muda itu ke dalam kereta. Menjelang berangkat, tiba-tiba Siowih berkata dengan nada bersungguh, saudara Li, hampir lupa saja mengatakan sesuatu hal yang penting. Malam nanti apabila ada seorang tua baju kuning datang kemari mencari kami bertiga, tolong kasih tahu padanya, karena ada keperluan penting kami bertiga saudara berangkat lebih dahulu dan menantinya di sebelah muka. Harap saudara, Li jangan lupa menyampaikan ucapanku ini kepadanya. Li Seng mengiakan dan bergeraklah roda kereta itu meluncur ke muka. Sembari mengiring dengan pandangan mata, diam-diam mulut Li Seng berkata-kata. Mengapa terburu-buru pergi, orang tua baju kuning? Siapakah gerangan dianya? Tapi ketika dia teringat akan menanyakan, ternyata kereta itu sudah jauh.